Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa nih, aku mau bikin ide jualan yang menarik, rasanya enak dan murah meriah Dari penampakannya, teman-teman udah bisa tau belum kali ini aku mau bikin ide jualan apa? Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Jangan lupa share ke semua sosial media kalian Langsung aja yuk, gak usah pake lama Pertama, disini aku mau siapkan untuk bumbu halusnya Ini ada bawang merah, kira-kira 3 siung aja ya Ini karena yang satu siungnya itu kecil, jadi bisa dihitung 3 siung aja Kemudian ada 2 siung bawang putih, dan juga cabai merah, serta cabai rawit Kalau teman-teman gak mau terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip Atau teman-teman suka yang lebih pedas, bisa ditambahkan jumlah cabainya Kalau dengan takaran segini, hasilnya tuh jadinya gak terlalu pedas ya Jadi pedasnya tuh sedeng Kemudian ini dimasukkan ke dalam blender, dan bakal kita blender sampai halus Dan ini dia, hasil yang sudah di blender sudah halus Tapi ini mau kita sisikan terlebih dahulu, karena aku mau siapkan untuk bahan-bahan yang lainnya Untuk bahan selanjutnya, aku udah siapkan 2 batang daun bawang Ukuran daun bawang yang aku pakai tuh sedeng, gak terlalu besar, dan juga gak terlalu kecil Untuk daun bawangnya ini, mau aku bagi 2, jadi yang bagian putih dan juga bagian hijaunya Nah untuk bagian hijau ini, nanti aku mau campurkan ke dalam adonan Serta bagian putihnya, aku mau campurkan ke dalam isiannya Di sini, untuk yang bagian hijau bisa diiris tipis-tipis, atau kecil-kecil kayak gini ya Terima kasih telah menonton! Untuk daun bawang, bagian putihnya juga sama diiris tipis-tipis Oke, kita lanjut ke bahan lainnya Di sini aku pakai 1 buah sosis Untuk sosisnya aku pakai yang rasa sapi, yang ukurannya itu panjang Jadi lebih panjang dari sosis yang biasanya ya Di sini aku beli 1 buahnya itu sekitar Rp. 1100 harganya Nah ini sosisnya, kita bakalan potong kecil-kecil seperti ini Oke lanjut, aku mau pecahkan 2 butir telur Telur yang aku gunakan ini ukurannya itu sedeng Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak kecil banget Telur ini kita kocok lepas ya Oke semua bahannya udah, sekarang kita lanjut ke proses masaknya Nah di sini aku udah panaskan pan tanpa minyak Jadi ini kan tadi kita pakai air ya untuk menghaluskan bumbunya Jadi pertama kali masuk, ini tanpa minyak dulu Kita masak sampai nanti airnya ini menyusut, baru kita tambahkan minyak Nah ini udah kering nih airnya sudah menyusut, lanjut kita tambahkan sedikit minyak Kurang lebih 2 sendok makan aja Kemudian ini kita aduk-aduk dan masak menggunakan api yang sedang aja Jangan gunakan api yang terlalu besar karena kalau masak cabai ini tuh rawan banget gosong Jadi bumbunya belum matang atau belum tanak Jadi masih bau langu, tapi cabainya udah gosong duluan Kalau dirasa cabainya ini sudah tanak, sudah nggak bau langu Kita masukkan sosis yang tadi sudah kita potong-potong Dan juga masukkan kocokan telur ya yang tadi Tapi di sini nggak aku pakai semua Kira-kira setengahnya lebih sedikit Jadi untuk isiannya ini kira-kira kepakai telurnya itu satu setengah Dan setengahnya lagi nanti untuk adonannya Lanjut ya, kita seasoning Aku pakai kaldu jamur, garam, dan juga gula Untuk takarannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing Di sini aku pakai kaldu jamurnya setengah sendok makan Garam setengah sendok makan Dan juga gula setengah sendok teh Dan kemudian terakhir aku masukkan dengan potongan daun bawang yang bagian putihnya tadi ya Ini jangan lupa kita aduk-aduk terus sampai benar-benar kering teksturnya Dan jangan lupa buat dikoreksi rasanya Kalau rasanya udah oke semuanya Ini berarti udah siap Kalau rasanya masih dirasa kurang oke, kurang asin, kurang gurih Bisa tambahkan lagi seasoningnya ya Nah ini untuk isiannya sudah siap Bisa kita sisikan terlebih dahulu dan tunggu sampai suhunya turun Sambil menunggu kita bakal bikin untuk adonannya ya teman-teman Di sini aku ada terigu sebanyak 100 gram Aku pakai terigu yang curah aja yang beli di warung itu Selanjutnya tambahkan dengan 200 ml air panas mendidih Ini sambil diaduk-aduk dan juga masukkannya itu secara bertahap ya Kalau dirasa sudah tercampur semuanya Tambahkan dengan irisan daun bawang yang bagian hijaunya tadi Dan juga masukkan sisa telur yang tadi ya Jangan lupa buat seasoningnya ya Aku pakai garam setengah sendok teh Kaldu jamur setengah sendok teh Dan juga lada bubuk Seperempat sendok teh Ini kita aduk sampai semuanya tercampur secara merata Nah ini kira-kira sudah tercampur rata Di sini aku mau masukkan tepung tapioca sebanyak 120 gram Dimasukkannya itu bertahap aja Karena sudah mulai susah pakai spatula Di sini aku mau uleni pakai tangan Nah kira-kira kalau semuanya sudah tercampur rata seperti ini ya Kalau masih lembek itu nggak apa-apa banget Jangan ditambahkan dengan tapioca atau terigu lagi Nanti jadinya tuh hasilnya bakalan keras Kalau masih agak lembek seperti ini Nanti dia tuh pas udah dingin tetap lembut dan juga enak pokoknya Jadi untuk ngakalinnya teman-teman bisa oles minyak di tangannya Tapi pastikan tangannya sudah bersih ya Nah seperti ini teksturnya Dia tuh bukan yang lembek banget Tapi tuh dia udah tercampur rata dan agak kalis gitu Di saat dipegang di tangan yang sudah dioles minyak Dia tuh nggak bakalan lengket Jadi bukan yang lembek banget gitu Nah karena buat jualan ini Biar sama rata semuanya Aku bakalan timbang Beratnya tuh kira-kira sekitar 21-22 gram per adonannya Adonan yang udah ditimbang Langsung aja kita pipihkan Kemudian isi dengan sosis telur yang tadi Lalu kita rekatkan sambil dicubit-cubit Seperti ini ya Pastikan rapat supaya tidak bocor Kemudian ini bisa kita bentuk lonjong Atau teman-teman kalau mau bentuk bulat juga boleh banget Nah ini tuh kalau nggak rapat dia bakalan kebuka Jadi pastikan dia benar-benar rapat sambil dicubit-cubit Nah ini satu resep adonannya Jadi sekitar 21 pieces Dan untuk isiannya masih sisa ya Bisa diisi sekitar 7-8 pieces lagi Adonan yang tadi sudah dibulatkan Kita bakalan rebus di air yang sudah mendidih Untuk airnya tadi udah aku kasih minyak sedikit Supaya nanti dia nggak saling menempel ya Nah kalau dirasa sudah agak kokos Si adonan ini kita bantu lepas-lepasin Supaya dia nggak menempel di dasar pannya Nah ini udah mengapung semuanya Berarti udah siap buat kita angkat Satu persatu dan kita tiriskan airnya Seperti ini yang sudah direbus tadi Dalam keadaan yang sudah dingin seperti ini Kalau teman-teman mau disimpan untuk stok frozen Bisa banget Kalau dalam keadaan beku Di dalam freezer bisa tahan hingga kurang lebih 1 bulan Tapi disini mau aku langsung goreng aja Semuanya di minyak yang sudah panas Apinya sedang aja cenderung kebesar Teman-teman disini tenang aja Ini tuh nggak bakal meletus-meletus gitu Atau meledak Ini bener-bener aman banget ya teman-teman Ini kita goreng sampai berkulit seperti ini Dan warnanya kuning kecoklatan Ditiriskan dulu minyaknya Di saat digoreng ini wanginya enak banget Bener-bener gurih gitu Baunya tuh harum banget Nah ini yang sudah selesai digoreng Hmm kelihatannya cakep banget ya Terlihat sangat lezat Selain dijual satuan Ini teman-teman bisa banget Dijual dalam kemasan mica seperti ini Apalagi kalau mau dititip-titip ya Misal di kantin Ataupun di warung Tinggal tambahkan aja Dengan saus asetan seperti ini Dan jangan lupa Tempelkan dengan stiker thank you Seperti ini Agar terlihat lebih menarik Atau teman-teman bisa juga jadikan Sebagai isian snack box Tinggal kita taruh aja Di paper cup kayak gini Tinggal masukin aja Ke plastik OPP Karena pakai plastik OPP Udah ada lemnya Jadi lebih gampang direkatkan ya Tempelkan juga stiker thank you-nya Supaya lebih menarik kayak gini Kalau teman-teman mau Linknya nanti aku sertakan Di deskripsi ya Untuk pembelian stikernya Jadi gak usah pusing-pusing Cari kemana-mana Soal rasa Jangan diragukan lagi Ini enak banget Adonan si acinya ini Bener-bener lembut banget Walaupun udah dingin Dia tetap kenyal Untuk isiannya Apalagi Masya Allah banget Ini tuh gurih Pedas Bener-bener Enak banget Recommended sekali Untuk ide jualan Sampai disini dulu Video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya